Os Franciscus mengabulkan permintaan Uskub Bogor Monsignor Pascalis Bruno Syukur AFM untuk tidak diangkat sebagai kardinal. Sebelumnya ia diumumkan sebagai salah satu dari 21 kardinal baru. Keputusan ini mengejutkan umat katolik di Indonesia dan masyarakat luas. Lantas, apa alasan dibalik permintaan Uskub Bogor tersebut? Uskub Bogor yang telah menjabat sejak 2013 ini menyatakan keinginannya untuk terus bertemu dalam kehidupan imam dan pelayanan kepada gereja serta umat Allah. Menurut Matteo Bruni, Direktur Kantor Pes Fatikan, permintaan ini juga dibahami dan dihargai oleh banyak pihak. Meski keputusan ini bukan yang pertama dalam sejarah gereja, tetap saja mengejutkan banyak umat katolik terutama di Indonesia. Ketua Konferensi Wali Kereja Indonesia atau KWI MKR Antoni Subianto Bunjamin OSG menyatakan bahwa keputusan ini mengejutkan namun harus dihormati. Sebelumnya Uskub Monsignor Bruno Syukur AFM dari Keuskuban Bogor bakal menjadi kardinal keempat di Indonesia. Monsignor Bruno Syukur telah ditunjuk sebagai kardinal baru secara resmi oleh Paus Franciscus, Usai Doa Anjilus atau Doa Malaikat Tuhan di Fatikan pada Minggu 6 Oktober 2024. Semakin informasi pengangkatan seorang kardinal adalah hak prerogatif Paus. Pasalnya hanya Paus pula yang mempunyai kewenangan untuk mengurungkan pengangkatan itu. Selain itu seorang yang diangkat kardinal tak harus selalu menjabat uskub sebelumnya. Terima kasih telah menonton!